Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi Wan Faisal, impi labuan khianat pada besatu katanya Pagi ini kami memadam satu laporan berdasarkan kenyataan yang dikaitkan dengan Wan Faisal yang kami terima sumber berwibawa tetapi bukan sumber rasmi Ketua Pemuda Besatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kemal menyifatkan ahli pahlimen labuan daripada parti itu Suhaily Abdul Rahman sebagai pengkhianat Wan Ahmad Faisal, mendakwa Suhaily yang kini digantung enam tahun daripada besatu atas tindakan yang menyokong Anwar Ibrahim turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan ahli pahlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri Dalam sidang media di parlimen hari ini Wan Faisal yang juga ahli pahlimen macang menuduh Suhaily bersebahat dengan seorang individu yang bermalam yang semalam dirujuknya sebagai datu botak Saya mengulas kenyataan media semalam yang menuduh saya mereka bercerita tentang datu botak hakikatnya dia turut terlibat Datu Suhaily Labuan Saya memberi tahu ini kepada media terlibat untuk menarik ahli pahlimen kami untuk menyokong Perdana Menteri dakwa Wan Faisal Dia juga seorang operator sekarang dia pengkhianat Senang cerita saya gelar dia pengkhianat Katanya Wan Faisal kemudian menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat bersatu yang dihadirinya bersama-sama setia usaha Gung Hamzah Zainuddin Dia mendakwa seorang lagi ahli parlimen bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu turut dihubungi Suhaily yang didakwanya ingin mendapatkan sokongan kepada pentadbiran Anwar Terima kasih telah menonton!